PAC LDI Sinduadi Melati Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, bekerjasama dengan Majelis Talim Al-Munawara, menggelar workshop kemandiran EkoPrint. Acara ini menghadirkan darah sumber Omah Fatma yang diikuti sekitar 27 peserta. Ketua Panitia Workshop EkoPrint, Ahmad Fadilah mengatakan, acara ini bertujuan untuk menambah soft skill dan hard skill, terutama pada generasi muda LDI. Ia berharap pelatihan tersebut bisa menjadi model keterampilan para generasi muda untuk memulai usaha di bidang industri kreatif. Ketika di masa pandemi yang sulit ini, ketika lapangan pekerjaan semakin sedikit opsinya, ketika pilihan-pilihan dalam mendapatkan karir menjadi semakin sulit, kami dari PAC LDI berupaya memberikan pelatihan agar warga LDI dapat memiliki kemampuan kemandirian yang lebih. Acara ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada warga LDI, terutama para pelajar, mahasiswa, dan para pekerja lepas. Pelatihan tersebut diharapkan menjadi modal generasi muda untuk mandiri, sekaligus membuka lapangan pekerjaan. Acara itu menghadirkan Omah Fatma, sebuah sanggar yang bergerak di bidang kreasi seni kriya. Omah Fatma mengajak peserta mendayakan potensi alam berupa dedaunan herbal, bunga, atau bahan yang berasal dari alam, untuk dijadikan motif pada kain, hijab, sajadah, dan kertas. Dalam rangka memperkenalkan, mengedukasi warga LDI khususnya PAC Sinduadi tentang ekoprin. Ekoprin itu seni menghias kain dengan menggunakan bahan, daun, bunga, ataupun bahan-bahan yang lainnya yang berasal dari alam. Harapan saya, materi hari ini untuk para peserta bisa membawakan dampak yang lebih bagus mengeksplorasi lingkungan tanpa merusak lingkungan. Sementara itu, Ira Fatma dari Omah Fatma mengatakan, industri kreatif berbasis kriya masih sangat diminati. Namun, penggunaan bahan-bahan alami mendorong pula pengetahuan generasi muda untuk menjaga alam agar bahan baku tetap tersedia. Iyatan yang sangat berfaedah, terutama di masa saat ini, terutama untuk generasi muda, warga, lembaga, dakwah Islam Indonesia, yang kemudian mengadakan workshop-workshop untuk kemandirian, yang kemudian diharapkan nantinya bisa menjadi salah satu jalan usaha untuk hidup mandiri dan tidak menggantungkan diri hanya sebagai pegawai, tapi juga bisa membuka usaha dan bisa kemudian sama-sama mengajak warga yang lain untuk bisa hidupkan. Acara workshop Ecoprint yang diadakan PAC LDI Siduandi tersebut diharapkan dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan, sekaligus memberikan dampak positif agar generasi muda menyadari dapat memanfaatkan alam tanpa merusak lingkungan. Terima kasih telah menonton! telah menonton!